Halo pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channelku yang mengulas tentang dunia peraketan dan dunia perbadmintonan di Indonesia masa kini Halo bos bosku Halo teman-temanku semuanya apa kabar kalian baik-baik aja kan Semoga kalian tetap baik-baik saja dan disihatkan selalu ya Yes kali ini di meja reviewku ada raken dari Malaysia lagi logonya seperti ini Yes yaitu dengan brand Max ya dan disini ada dua warna yaitu warna kuning hitam putih dan warna orange biru nevi dan apa ya putih ya dan kali ini kita akan mereview salah satu paket Max ini ya dengan tipe fitrox X1 kali ini aku pilih dengan yang warna kuning Oke langsung aja nggak lama-lama kita di bagian punya di bagian punya ini ada tulisan Max nya seperti ini dan ada corak warna hitam dan di sebelah sini ada ini ya informasi dan ini beratnya 4U bisa ditarik 28 LBS sampai 35 LBS ini juga cukup lumayan dengan harga murah pastinya di bawah 500ribuan dan disini tertera ada tulisan G6 ya G6 dan G6 itu gripnya seperti ini ya dan ini basic warna dasarnya warnanya kuning dan disebelah di sini juga sama ada tulisan Max juga dan disebelah sini ada logo tulisan polis badminton asosiasi 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 nya ya seperti ini dan langsung aja di bagian gripnya di bagian gripnya ini ada tulisan Max juga ada tulisan stabilis in the year two zero one dan tria dan disebelah sini juga nah disebelah ini di sini itu ada hologram ya hologram keaslian dari sebuah produk Max ini ya dan disini ada tulisan harganya ya dikit Malaysia 199 sekian gitu ya seperti ini dan disini itu sayangnya tidak ada gripnya ya dan ini langsung dibalut dengan pasti berdeling itu aja dan untuk kalangan orang Indonesia ini di G6 menurutku itu sangat enak dan sangat nyaman sekali ya untuk pegangan di orang-orang atau enggak teman-teman yang ada di Indonesia ya seperti ini dan kita langsung aja di bagian bonggolnya ini nah ada sesuatu yang menarik di bagian bonggolnya ini Max sekarang ini dia dikasih glossy ya mengkilat itu dan sebelumnya itu itu biasa aja warnanya putih polos kayak apa ya rakyat murah ya sekarang Iya diperbaiki lagi seperti ini jadi lebih mengkilat itu yang mirip-mirip powermax ya seperti ini jadi mengkilat gitu ya gitu Oke langsung aja kita langsung bahas di bagian safenya ya dan di bagian safenya ini besarnya medium ya medium jadi enggak terlalu besar dan enggak terlalu kecil seperti ini dan langsung aja kita di bagian ini ada ada spesifikasinya untuk wetnya ini wetnya ya beratnya itu 82 plus minus 2 gram belasnya atau keisimbangannya itu 288 plus minus 5 mm flexnya ini Oh ditulis 8.5 plus minus 02 ya seperti itu dan aku coba cek dulu seperti apa untuk fleksibel lipat fleksibilitasnya ya Oh jadi seperti ini ya ini menurutku medium flex jadi enggak terlalu kaku dan tidak terlalu fleksibel dan rakyat ini menurutku cocok untuk pemain all-round dan belakang ya lebih all-round tapi lebih ke belakang karena ini lumayan dan head heavy yang berdua dan di bagian t-joy nya ini ada logo Max ada apa segi 6 seperti ini dan ini coraknya bagus sekali ya dan aku coba lepas dulu supaya bisa lihat detailnya seperti apa Oke nah seperti ini detailnya di sini ada warna putih kuning pokoknya keren banget di sini juga dan ini ada varian warna juga ada garis kuning di sini itu grommetnya ini kayak apa ya lining terbaru jadi agak tebal ya jadi grommet-grommet yang sekarang itu apa cenderung lebih tebal dan tinggi seperti itu ya agar frame dari ini lebih terjaga ya untuk tarikan senar gitu dan ini masker powernya sorry di bagian masker powernya ini itu sampai tengah ya dan coakan seperti ini tuh sampai tengah kalian bisa lihat sendiri warnanya kuning dan di bagian atas nah di bagian atas ini ada tulisan Height Tension sorry nah tulisan Height Tension seperti ini ya kalian bisa lihat sendiri kita coba lihat bagian atasnya seperti ini juga tergolong sangat rapih ya Wow dan untuk kesimpulannya raket ini memang yes bener sekali kalau menurutku ini cocok untuk permainan all-round ya tapi lebih ke tipe tipe smash ya jadi kalau kalian cari raket yang tipe all-round dan enak buat smash menurutku tipe Vitrox X1 ini lebih tepat untuk kalian miliki oke dan untuk harganya berapa bos nah dan untuk harganya itu sekitaran 350-450 kalian bisa cek di toko-toko langganan kalian sendiri itu biasanya ada paket khusus makanya harganya bisa berubah-rubah atau enggak berbeda ya dan kalian juga bisa dapetin raket ini di tokoku kalian bisa lihat katalognya itu di Badalersport 1 untuk Instagramnya dan di marketplace nya itu ada tokopedia juga di Badalersport 1 dan untuk katalognya lagi itu ada di tiktok juga sama di Badalersport 1 ya Oke itu aja yang bisa aku infoin di raket ini dan jangan lupa untuk teman-teman jangan lupa di subscribe like dan di komen kalian bisa komen untuk diskusi ya di kolom dalam komentar dan untuk teman-teman semua jangan lupa makan jangan lupa berolahraga tetap jaga kesehatan kalian Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax